Kebijakan yang jadi pertanyaan hari ini kepada Menpan RB, kalau hari ini misalnya dari, ini kan kita baru bicara status kepegawaian ya, tapi belum bicara kebutuhan real. Kebutuhan realnya berapa sih dari ketersediaan yang ASN dan bukan ASN, ini kan kita baru bicara ASN yang honorer yang belum diangkat, ini kan ada dua, berarti ada honorer dan P3K yang belum diangkat menjadi ASN. Nah, tadi kan kita bicara itu, tapi kan Kelita belum bicara kekurangan dari keseluruhan ini, nah ini kan angka lagi nih. Berapa persen sih yang sudah, ketersediaan yang ada ini memenuhi fungsinya berapa persen? Nah, itu satu pertanyaan, nah tentu kepada Menpan RB Pak yang hari ini banyak ditanyakan adalah, kalau nggak masuk nih ke dalam P3K, apakah masih bisa mengajar? Karena kan kebijakannya harus P3K. Nah, ini yang kemudian banyak tenaga pengajar atau guru ini kemudian menjadi resah, Pak, di daerah. Kita ini kalau nggak dapat P3K ini, kira-kira masih boleh ngajar atau tidak? Nah, itu sederhana juga ya, tapi ini dampaknya pasti luar biasa kalau jawabannya tidak boleh. Nah, kalau boleh bagaimana kebijakannya, gitu kan? Nah, mungkin itu dari saya, saya persilahkan teman-teman, Pak Nurhuda, Pak Ahmad, Pak John, Pak Hidayat Nurwahid, dan Pak Ibnu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabar. Pak Dirjen, Ibu Dirjen, Bapak Dirjen semua yang saya hormati, dan semua jajaran Kementerian Agama yang saya hormati, dan para hadirin. Saya bahagia sekali pagi ini karena ikut rapat bersama dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Agama. Dulu saya di Komisi 2, Pak. Saya di Komisi 2, dan saya pernah ikut rapat dengan Bapak, mendapatkan penjelasan juga soal ini. Waktu itu memang kami sempat menanyakan soal kenapa sih ada perlakuan yang berbeda antara Kementerian Agama sama Kementerian Pendidikan. Waktu itu saya menanyakan seperti itu terhadap pengangkatan P3K, dan juga terhadap perlakuan guru. Dan waktu itu Bapak juga menjawab soal ada jawabannya sama seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak. Kira-kira yang saya tangkap itu, yang diakui itu data yang masuk di Dapodik. Nah, sementara di Kementerian Agama, Agama ini kan punya data yang masuk dalam simpatika. Nah, itu tidak masuk dalam klausul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam SK yang kemarin pengangkatan P3K itu. Nah, saya ini akhirnya menjadi bertanya-tanya, Pak. Sementara simpatika ini juga keputusan dari pemerintah, pemerintah kita di bawah Kementerian Agama. Nah, artinya karena itu menjadi keputusan dari pemerintah kita yang sudah kita akui dan di Komisi 8 sudah kita bahas, mestinya juga diakui oleh Kementerian PNRB. Bukan hanya Dapodik, mestinya begitu kan. Nah, seandainya kok sampai sekarang tidak diakui, yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama soal karena semacam tidak diakui oleh Dapodik, simpatika ini, maka di situ tidak tergambar jelas peta potensi, kualifikasi dan kompetensi dari kebutuhan jabatan yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Kira-kira gitu yang saya tangkap, Pak. Nah, seandainya kok simpatika tidak diakui, padahal tadi penjelasan Pak Dijen sudah silas, di situ ada lengkap. Ada, di simpatika sudah lengkap, kebutuhannya sekian, analisa jabatannya sudah ada, peta potensinya ada, kompetensinya ada, kualifikasinya ada, lengkap tadi, jumlahnya juga detail. Nah, ini problemnya di mana, Pak? Saya mohon, kalau misalnya tidak diakui simpatika ini, lalu barang ini mau diapain? Apakah kemudian Kementerian Agama harus mengubah, menyesuaikan, harus masuk Dapodik? Saya juga pernah mendapatkan menjelasan bahwa simpatika ini pada akhirnya juga akan terintegrasi ke Dapodik. Nah, itu problemnya di mana? Saya agak iri terus, Pak. Saya dulu sekolahnya itu dari kecil itu madrasah terus, Pak. Bapak saya itu guru agama. Guru agama yang zaman order baru, yang gajinya per bulan hanya Rp125.000. Saya disekolahkan di madrasah, kamu harus sekolah madrasah, besok kau besar jadi guru. Nah, saya nyasar di Komisi 8, Pak. Ini nyasar, tapi kebetulan di Komisi 8 bermintra dengan Kementerian Agama. Ini memperjuangkan apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, madrasah terus. Artinya saya bertemu terus dengan guru agama yang mengalami problem yang sampai sekarang belum selesai, sejak saya kecil, Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi, mohon nanti, solusinya apa ini? Apakah Kementerian Agama harus merubah simpatika menjadi Dapodik? Atau bisa nggak integrasi itu diselesaikan? Jadi, simpatika ini sudah menjadi barang yang bagus menurut kami ya. Karena kami mendapatkan penjelasan pada saat rapat FGD dengan Kementerian Agama waktu itu. Tinggal bagaimana proses integrasinya supaya di situ jelas tergambar peta potensi, kualifikasi, kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal jumlah, Pak. Jadi, kalau kita bicara soal jumlah, di Kementerian Agama ini, di jumlah guru swasta itu jauh lebih besar, Pak. Daripada jumlah negeri dibanding dengan jumlah di bawah Kementerian Pendidikan. Agama apapun, mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, semua kurang, Pak. Dan kami sudah menemukan, kemarin kami dari Panjai ini sudah menerima dari Persatuan Guru Impasing Nasional misalnya. Kemudian dari pengawas guru Katolik. Nah, kami menerima itu dan mereka mengeluhkan, Pak. Kami kekurangan jumlah guru agama. Dan kami kongkar di beberapa tempat, di Bali, di beberapa tempat, ya, Bu, ya. Itu juga sama. Guru agama Islam mengajar sesuai yang agamanya Buddha. Juga problem, Pak. Sesuai agama Islam diajar pendidikan Islam oleh guru agama lain. Nah, itu juga ada, Pak. Nah, itu masa depan anak kita mau jadi apa, gitu. Orang Islam tapi taunya Buddha. Orang Buddha taunya Katolik, loh. Sudah, chamberbower. Jadi nasi rames nanti, Pak. Nah, jadi artinya kurang banget. Kurang banget. Dan ini harus diselesaikan, Pak. Jadi saya bahagia sekali bertemu dengan Kementerian Agama sekali, Kementerian Pendidikan. Sebetulnya satu lagi kalau mau, Kementerian Keuangan sama Kementerian Bapenas. Ya, kalau mau. Soal anggaran, soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua soal impasing, Pak. Kalau yang impasing ini mungkin secara sepikir pada Kementerian Agama, Pak, ya. Impasing itu kami kemarin dapat keluhan dari PGIN bahwa antara Juknis yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen itu berbeda dengan PP nomor 41 dan PMA nomor 43 PP 41 2009 dan PMA 43 tahun 2014. Di Juknis yang dikeluarkan itu tahun 2021, kalau nggak salah. Sebentar, saya buka dulu, Pak. Ya, tahun 2021 di PP itu mengatakan bahwa masa kerja itu dihitung oleh para impasing itu, para guru impasing. Tapi di Juknis itu masa kerjanya tidak dihitung. Ini kan ada perbedaan, Pak. Perbedaan. Kebetulan menurut informasinya yang saya terima, tahun 2000, akhir tahun 2022 ini akan dibuat Juknis baru untuk tahun 2023 untuk Pak Singa. Nah, itu mohon diperhatikan nanti supaya masa kerja mereka dihitung. Sehingga hak mereka juga diberikan, kira-kira gitu. Itu saja, Pak, mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ahmad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang berabang kita semua. Yang kami hormati, Ibu Diyah selaku pimpinan Panja, keagamaan, terus rekan-rekan, Kota Komisi 9, atau Komisi 8, Panja, kegiatan kealaman, Pak Dijen, Tendis, Katolik, Hindu, Kristen, dan Buddha. Selepas ini kami hormati, Bapak Asyap dari Deputi SDM, Kementerian Mb. W. Ustaz. Dengan pertama kami kepada Pak Asyap, dengan penjelasan Bapak itu transparan sebetulnya Pak. Artinya transformasi, transformasi struktural. Bagaimana dari ekselon, non-ekselon, jadi fungsional, jelas Pak ya. Kemudian ada transformasi SDM, kompetensi, bicara di sana. Kemudian kinerja terukur. Selepasnya, didukuh oleh moral, dan itu terkintas. Kan itu Pak ya poin. Nah sebetulnya pendidikan agama itu, itu sebetulnya. Intinya di moral itu Pak. Moral itu. Nah mengarah kepada P3K. Ya kan? Nah betul-betul Bapak jelaskan tadi, itu kan P3K ini nampaknya hanya diususkan di lembaga pemerintahan Pak ya. Yang formal maksudnya. Nah sedangkan yang lembaga pendidikan non-formal atau swasta, ini kan belum terjama Pak ya. Artinya pendidikan-pendidikan yang melaksana kelayasan swasta. Ya kan Pak? Ini kan belum dibicara, Pak. Yang dibicarakan baru guru-guru agama yang ada di negeri. Betul Pak ya? Nah sedangkan kita tahu, kalau tidak salah informasi dari Dijen Bimas, dari Dijen Bidik Islam, itu pendidikan agama ini, yang dikelola oleh rakyat bangsa Indonesia, rakyat yang luar, itu Pak 98,2 persen. Kalau data dari Kementerian Agama. Jadi rakyat itu mengelola pendidikan agama ini 98,2 persen, hanya 1,8 persen yang luar pemerintah. Nah ini apakah kita bertahan dengan angka ini, dengan kebijakan ini? Ditambah lagi ada kebijakan dariman Pak RB, bahwa 2003 tidak boleh lagi yang honorer. Nah ini memang sangat beresah kan Pak? Mereka sudah mengajar 15 tahun, 20 tahun, iya kan, dengan kebijakan indah. Kami maksudkan di sini adalah, jangan sampai kebijakan pemerintah itu, aturan pemerintah itu menyulitkan, menimbulkan, gesekan-gesekan komplit-komplit tengah masyarakat kita. Kan kebijakan pemerintah itu ditentukan oleh kebijakannya Pak. Kalau kebijakannya sempat mengurangi terus rakyat, kepercayaan rakyat kepada ketua-tua itu, itu wibah pemerintah tidak ada. Jadi maksud kami, ke depan ini, ya ke depan ini terutama untuk, apa namanya, pendetapan P3K ini, ya di samping maksud kita guru-guru agama negeri, kalau di Islamnya negara PAI itu ya, di sekolah sekolah umum, seperti di SD, SMP, SMK, akan SMP, akan tekan PAI itu. Nah itu tadi, sudah digambar kesempatan 400 ribu sekian. Nah maksud kami, mulai juga lah pemerintah ini menyikapi yang prosentasenya 98,2 persen ini. Kita sudah mereka 72 tahun Pak. Bagaimana ini? Kalau anggaran saya kira, kalau kita bersama berupaya, ini anggaran ini kan bisa Pak. Ini kan kebijakan, sebut kebijakan. Nah apalagi kemarin, tahun 2021, itu ada pengangkatan P3K ini, di sekolah umum itu, 1 juta. Sementara dari kementerian agama, hanya, kalau nggak salah, 30 ribu Pak ya, dari kementerian agama, berbagai macam agama. Ini kan ada ketimpangan, kesenjangan. Padahal itu anak bangsa semua, ya kan? Nah ini kami minta melalui Menpa IB, karena ini mengelola SDM-nya, Menpa IB, kami minta ini tolong diperhatikan, guru-guru dalam madrasa, ya, padok-padok pesantren, termasuk pendidikan keagaman, Katolik, Hindu, Kristen, seterusnya itu, tolong ini diperhatikan Pak. Ada kesimbangan antara pendidikan umum, dengan pendidikan agama. Nah itu, yang menjadi pendidikan di tengah masyarakat kita. Kok agama ini semakin disudutkan, pendidikan agama, kok pendidikan umum ini, semakin sejahtera Amerika, semakin bahagia. Apalagi kita bicara sertifikasi, sertifikasi itu paling banyak masalah. Nah jadi kami bersyukur pada siang hari ini, kita dapat ketemu ya, kami kira, sebuah ketua, mungkin ini perlu juga itu, kami kira dilibatkan menteri dan negeri, karena ini kan, nanti kan dana ini kan disalurkan menjadi DAK Pak ya, kan DAK Pak ya, DAK. Nah sampai hari ini kan, ada beberapa prinsipan kota-kota, yang perlu punya perda tentang pendidikan keagama ini, menghibahkan di APBD dia. Jadi kami kira juga perlu gini, dalam rangka percepatan kita, bagaimana penggantian guru-guru, guru-guru agama ini, masuk program P3K. Kami kira Pak, kami saran kami, ya kadang komisir 8, tidak hanya di guru-guru, swasta di negeri yang diprogramkan P3, tapi coba kita masuk juga ke ranah, pendidikan swasta murni. Artinya, kita programkan juga lah, guru-guru madrasa itu yang murni, memang hiasan menanggung 100%, ya kan, biaya semuanya itu, kita belum bicara serana-sana Pak, masalah SDM ini, karena hari ini, ada madrasa kita Pak, yang hononnya 150 ribu Pak, mereka masih sabar saja itu, kita hargai mereka itu, 150 ribu Pak. Nah, kalau dapat kita, tidak standar kita 3 juta 500 P3K, mungkin berapa yang swasta ini, mungkin 1,5 juta, atau 1 juta, tapi ada berada pemerintah di sana, ada negara hadir di sana, ini yang kita maksudkan. Pak, jadi tolong ini, yang pertemuan ini kami anggap penting sekali, tolong guru-guru madrasa, pendidikan pondo santri ini, dimasukkan program P3K, walaupun dari sisi kesejahteraan penghasilan beda Pak, tapi sudah tersetujuh program itu, ini kan kita membangun sistem, membangun sistem Pak. Jadi, kami kira itu, berapa catatan dari kami, saya kira kalau, kementerian agama ini, sudah pangkalan data, punya pangkalan data Pak ya, sudah lengkap semua ini, cuma masalah uangnya itu, cuma masalah kan gitu Pak, masalah duitnya ini, jadi kami kira itu, pesan kami, terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Pak John, habis itu Pak Hidayat Nur Wahid, tadi Pak Ibnu, baru Pak Matindas, terakhir, Pak Umar Basor, silakan Pak John. Terima kasih teh. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera buat kita semua, yang saya hormati, pimpinan dan anggota panja, pendidikan keagamaan, yang saya hormati, Pak Dirjen Pendis, Dirjen Katolik, Dirjen Buddha, Dirjen Hindu, Dirjen Kristen, dan teristimewa, yang saya hormati, dari MENPAN RP, yang mewakili MENPAN RP. Terima kasih atas, kehadiran, Bapak-Bapak dan Ibu, Ibu semua. Dan terima kasih saya, kepada panja ini, karena, melalui panja ini, kita berharap, permasalahan-permasalahan, yang berkaitan, yang berkaitan dengan, dengan pendidikan keagamaan, khususnya, di lingkungan, Kementerian Agama, mudah-mudahan, dapat teratasi, karena itulah target kami. Dan saya juga, memucapkan terima kasih, kepada MENPAN RP, yang bisa hadir, pada rapat hari ini, menambahkan, apa yang disampaikan, oleh sahabat saya, Pak Nurhuda, bahwa rapat ini, kita tunggu ini Pak, gitu lah ya. Tadinya, saya berpikir, mungkin lebih baik, artinya, dari kemenak, para dirjen, kemenak dulu, yang berbicara, sehingga, kemudian, dapat ditanggapi, oleh MENPAN RP. Karena, keluh kesahnya, para dirjen inilah, yang dicarikan, yang harus dicarikan, solusinya, oleh, Kementerian MENPAN RP. Memang, Pak, asisten deputi, Pak, deputi MENPAN RP, kami ini kan, di lapangan Pak. Sehari-hari, kami di lapangan. Mungkin, dari, satu tahun, kami bekerja, mungkin, dua per tiganya, kami di lapangan. Apalagi, ini menjelang, tahun-tahun politik ini. Kami melihat, memang, apa yang disampaikan, Pak Nurhuda tadi, ada, perbedaan, perlakuan, ya, antara, pegawai, antara pegawai, di lingkungan kemenak, dengan, pegawai-pegawai, di lingkungan, kementerian, lembaga yang lain. Keluh, kesah saja, yang kami terima. Sehingga, untuk itulah, kami bentuk, panjang pendidikan, keagaman ini. Ini yang, fakta yang kami, temui di lapangan, seperti itu. Gitu kan ya, yang honornya, 250 ribuan, yang satu jutaan, yang impasing, yang, yang, yang kurang lebih, yang seperti, yang dipaparkan, kawan-kawan, dari dirjen tadi. Itulah faktanya. Nah, dan, kami berharap, melalui pertemuan ini, setidak-tidaknya, bisa, memberikan celah, memberikan harapan, kepada, kawan-kawan kami, di kemenak, khususnya, bagi, tenaga-tenaga, pengajar, ya, di bawah. Apa, solusinya? dan, saya memberikan, apresiasi, kepada, dirjen Hindu, yang, begitu, gamblang, menyampaikan, permohonan-permohonannya. Ya, tadi, memang, disampaikan juga, permasalahan-permasalahan, di dirjen pendis, dirjen Kristen, tetapi, secara umum. Tetapi, dari dirjen Hindu, saya lihat, saya perhatikan, satu-satu, wah, saya kekurang, ini, mohon ini, mohon itu. Dan itulah yang harus, dicarikan jalan keluarnya, oleh, Kementerian Menempat RPE. Karena, faktanya demikian, Pak. Betul, gitu. Jadi, ini yang, makanya, target kami, di dalam panjak ini, adalah, setidak-tidaknya, permasalahan-permasalahan itu, dapat kami rekomendasikan, dan mudah-mudahan, harapan kami, direalisasikan oleh pemerintah. Ya, temuan-temuan kami, rekomendasi-rekomendasi kami, berasal, temuan-temuan kami itu, nanti kami rekomendasikan, di dalam, keputusan panjang ini. Target kita adalah itu. Nah, untuk itu, untuk, untuk, diskusi yang, pagi ini, saya mohon juga, artinya, dari paparan-paparan, para dirjen ini, kira-kira, apa yang dilakukan, oleh kementerian, menempat RB, untuk menyikapi, dan mencarikan solusinya. Supaya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perbedaan, antara, kawan-kawan kami, di Kemenak ini, jangan terlalu jauh. kalaupun tidak sama, tapi setidak-tidaknya, mendekatilah, dengan kawan-kawan, di Kementerian, Lembaga yang lain. Sehingga, kecumburuan itu, tidak ada. Kami, kami seringkali, Pak, disandingkan itu, Pak, kok, kawan yang honorin, di, di sekolah itu, kok gak sama dengan kami. Kok begini, gitu. Nah, jadi inilah yang kita bentuk. Sehingga, ya, rasanya, ini juga telinga kami, artinya menerima, keluhan-keluhan yang demikian. Saya pikir demikian, singkatnya, Pak, intinya adalah itu. Gitu lah ya. Makanya, pertemuan ini, saya sangat anggap penting, gitu loh. Sangat anggap penting. Untuk memberikan, artinya, jalan keluar, atau bagaimana, kira-kira, untuk jalan keluarnya, permasalahan, yang disebutkan oleh, para dirjen kami tadi itu, Pak. Ya, yang disebutkan para dirjen itu, kan adalah itu, kebutuhan untuk itu, kebutuhan untuk ini, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu Pimpinan. Ya, saya sangat berharap, setidak-tidaknya, tanggapan dari, yang paling penting bagi saya, adalah tanggapan dari dirjen menpan. Kalau sumpamanya pun, tidak bisa ditanggapi hari ini, Pak. Tolong disimpan dulu, dan, insya Allah, kita akan rapat kembali, kira-kira apa solusinya. Ya, karena, kita berharap, kawan-kawan dari dirjen kementerian agama ini, menyampaikan unik-uniknya semua ini, tadinya harapan saya seperti itu. Seperti Pak, dirjen Hindu ini, saya pengen ini, Pak. Saya pengen itu, Pak. Saya pengen ini, Pak. Gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggapan, Pak Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan selamat sejarah untuk kita semuanya. Ibu Ketua, atau Wakil Ketua Komisi Lapan, dan Ketua Panjai yang sehormati, Rekarekan Komisi Lapan, Anggota Panjai yang sehormati. Bapak-Ibu sekalian, Dirjen Bendis, Kementerian Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Bapak dari Deputi Bidang SDM Aperatur Negara, dari RBI yang sehormati. Jadi, saya melanjutkan yang disampaikan, lirgakan semuanya. Pertama, saya sangat apresiasi dengan adanya rapat bersama pada siang hari ini, dan seperti yang disampaikan, memang sangat baik kalau ya tuntas gitu, sekaligus juga melibatkan Kementerian Keuangan, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga komprehensif, dengan demikian maka bisa teraprasi dan terselesaikan. Sekalipun, kalau kemudian tadi yang kami dengarkan secara langsung dari Kementerian RBI, maupun juga dari Kementerian Agama, dari Dijian Bendis, dan lain sebagainya, kayaknya ini juga ada yang harusnya diselesaikan di internal pemerintah. Karena ini kan sebetulnya seandainya ada koordinasi, dan kan ada juga mengko PMK-nya. Kalau ada koordinasi yang maksimal antara Kementerian RBI dengan Kementerian Agama, dengan Keuangan, dan kemudian juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasa-rasanya beragam hal yang belum sinkron ini bisa disinkronisasi. Karena secara prinsip kita semuanya pasti masih ingat ternyataan Bapak Presiden, yang mereka semua tidak ada visi-visi Menteri, tapi semuanya dari Presiden. Artinya kan satu payung. Bila satu payung kan harusnya tidak terjadi hal yang berbeda, yang tidak disampaikan oleh Bapak dari Kementerian RBI, dengan apa yang disampaikan dan kegatakan dari Kementerian Keagaman. Itu satu. Nomor dua, karena ini terkait dengan masalah pendidikan, sekalipun ujungnya adalah terkait dengan tenaga kerja kependidikanan, maka sesungguhnya, rujukan dari itu semuanya adalah Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu sama sekali tidak ada pembedaan antara yang mereka yang melakukan kegiatan pendidikan keagaman maupun non-keagaman. Tidak ada pembedaan sama sekali. Itu dengan mudah bisa kita baca di pasal 31 ayat 3 maupun ayat 5. Dan bahkan di pasal 31 ayat 5 itu tegas menyebutkan bahwa pemerintah memanjukan pendidikan nasional dengan menghormati nilai-nilai agama. Jadi, pasal 31 ayat 3 sangat jelas lagi bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, ahlak yang mulia, baru dalam mereka mencerdaskan diri pada bangsa. Nilai-nilai keagaman malah disebutkan lebih dulu tiga kali melakukan. Baru kecerdasan bangsa. Jadi, ini tentu bukan dalam rangka untuk menghadirkan dikotomi dan apalagi satu kondisi yang tidak adil. Justru mestinya dari payung konstitusi yang sangat jelas ini, mestinya penjabarannya adalah hadirnya harmoni dan keadilan. Baik dalam konteks anggaran maupun juga dalam konteks yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan keagamaan. Agama apapun. Apakah agama Islam, kristin, hidup Buddha, Katolik, dan lain-lain. Semuanya memang kata gunanya adalah keadilan. Dan kita semuanya tahu keadilan bukan berarti sama rata-sama rasa, tapi tentu adalah proporsional. Jadi, menurut saya ini juga sangat dipentingkan. Menurut kita, Komisi 8, penting untuk menyampaikan kepada Kementerian Koordinator PMK untuk melakukan koordinasi ini. Karena kalau mereka koordinasikan, saya kira permasalahan juga akan sudah selesai. Dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alek Demi, dari Kementerian PNRB, secara langsung sudah dijawab juga oleh Bapak Dirjen Pendis. Bahwa di Dirjen Pendis sudah ada juga data-data yang sangat valid, bahkan beriakini sangat gedaya. Dalam apa yang disebut dengan simpatika itu. Memang dari sisi umurnya, memang dia masih lebih mudah. Tapi kualitasnya diakini sudah amat sangat mumpuni. Sehingga menurut saya, sangat bagus sekali bila dalam rangka koordinasi antar Kementerian itu, ini diakurkan, didudukkan. Menjadi paling menikmati. Tidak memindahkan, tidak memindahkan. Padahal, dua-duanya di dalam rangka melaksanakan visi misi residen, dalam rangka melaksanakan undang-undang dasar, dan dua-duanya produk daripada Kementerian yang kita yakinilah atau kita kesenudani bahwa ini pasti sudah valid. Nah, ketimbang kemudian apa yang dihadirkan oleh Kementerian Agama, yang diakini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Kementerian Agama, tidak diakomodasi maksimal oleh Kementerian PAN-RB, yang menurut saya lebih bagus disinkronkan saya, Pak. Dalam rapat kerja saham bersama, sehingga dengan demikian akan ketahuan ini apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi. Kemarin kita ketemu dengan, seperti yang disampaikan oleh Mas Nurul Huda, kita rapat kerja dengan rekarikan kita dari Persatuan Guru Impassing Nasional. Mereka menyampaikan hal yang sama, kekurangan guru, kekurangan pengangkatan guru. Dan kami di lapangan, seperti sambil Bang John Eddy tadi, ya kalau kita dalam kegiatan ngopi, ngobrol pria iman yang merupakan kegiatan Kementerian Agama, keluhannya sama, Pak. Tentang masalah pengangkatan guru, tentang masalah ketimbangan gaji, tentang masalah di semua agama. Sehingga karena kalau kemudian babnya adalah yang disampaikan oleh Kementerian PAN-RB tadi terkait dengan masalah data, terkait dengan masalah keperluan, dan lain sebagainya, ternyata di Kementerian Agama sudah ada semuanya. Jadi tinggal bagaimana itu disinkronkan secara saling menghormati, sekaligus juga saling menjadi bagian daripada solusi yang semuanya adalah dalam rakam jalan kasi-misi presiden. Dan saya yakin Pak Jokowi akan sangat nyaman bila di akhir masa jawabatan beliau, di periode yang terakhir ini, masalah ini teratasnya selesai, Pak. Wah itu akan beliau meninggalkan sebuah negasi yang sangat baik. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian kita semuanya, karena, mohon maaf, kalau dari pendidikan agama kemudian nanti ujungnya adalah etika dan atau etitude perilaku anak-anak. Tahun 2021, tahun yang lalu, itu kenaikan kenakalan dan kejahatan di anak-anak itu meningkat drastis bila dibalingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020 itu jumlah kenakalan dan kejahatan oleh dan atau terhadap anak, itu jumlahnya 11.278. 2021 naik menjadi 14.517. Tahun 2022 belum ada angka yang yang belum menjalankan. Itu hanya menegaskan betapa kondisi anak-anak kita sangat rawan, Pak. Kemarin bahkan ada anak-anak ditapanuli ya, naik-naik sepeda motor, bareng-bareng, berhenti, ada ibu-ibu sepuh, mereka berhenti, saya kira pembantu, ditendang, sampai tercengang. Lebih ngeri lagi ketika mereka kematian bahwa ini iseng. Lah Allah, ini bagaimana anak-anak kita? Belum lagi yang kemudian pembulian antara anak-anak yang sudah ada minyak. Ini semuanya kan bagian daripada ketika agama tidak diberikan dengan maksimal. Mungkin salah satu sebabnya karena guru agamanya kurang atau tidak ada. Kalaupun ada, mungkin karena insentifnya tidak memadai, sehingga mereka tidak bisa maksimum melaksanakan pekerjaan ini. Jadi, saya kira menghadirkan keadilan anggaran dan keadilan kebijakan untuk kementerian agama dalam konteks para guru dan lain sebagainya menjadi sangat penting beragian daripada solusi. Terakhir yang saya sampaikan, terima kasih pada Bapak-Bapak dari Kementerian Agama, dari dirijen seluruh agama yang ada, dan semuanya menyampaikan permintaan kepada Komisi 8 dan Pansus Komisi 8 untuk membantu mereka. Tentu itu kerjaan kita. Tapi kami juga mohon dibantu juga, karena tadi dari seluruh yang disampaikan, berbeda dengan yang dibagikan. Slide-slide tadi semuanya sangat bagus, tapi tidak sama dengan yang dibagikan kepada kami. Jadi susah juga untuk ngejarnya itu. Sementara, ada aturan sesungguhnya, kalau rapat kerja itu, bahan-bahan sudah kami terima dua hari atau bahkan tiga hari sebelumnya. Ini juga perlu kita terima di tempat. Jadi mohon juga kita selain membantu, supaya kita memiliki data-data dan atau kita juga bisa merasionalisasi dengan baik agar data-data yang diberikan kepada kami adalah data-data yang terpadu. Jangan yang diberikan kepada kami adalah narasi. Sementara yang disampaikan dalam itu slide yang tentu dalam waktu yang berkejaran ini, kita belum jadi wali, kalau sudah jadi wali, barangkali semuanya bisa kita atasi. Kita baru wali murid, jadi masih banyak sulit. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Ini saya perpanjang dulu waktunya sampai pukul 13.00. Nah ini Mbak Esti mohon izin karena beliau, ini Pak Ibnu ya, tetangga Pak Ibnu ini, karena beliau menuju Gunung Kidul takut keburu sinyalnya hilang, jadi minta dikasih giliran. Silakan Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Ketua yang saya hormati, Bundia Vitaloka, yang saya hormati dari Kementerian Menpan RB dan juga dari Kementerian Agama. Ijin saya mengikuti lewat meeting dan mohon izin untuk mendahului kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada pimpinan Komisi 8 yang sudah mengagendakan agenda pada siang hari ini untuk panja pendidikan keagamaan dan mungkin perlu diralat di undangan itu munculnya panja pendidikan pengawasan keagamaan. Mungkin itu tidak terlalu tepat, tetapi panja pengawasan pendidikan keagamaan. Mungkin kalau saya membaca, kalau tidak salah begitu undangannya. Kemudian yang kedua, miranya saya perlu menyampaikan tanggapan terkait dengan paparan-paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, memang sedikit berbeda ya ketika paparan bicara pendidikan keagamaan, lalu dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Keagamaan itu yang bicara ada Pak Dirjen Pendis, ada Bimas Kristen, Bimas Buddha, Bimas Hindu, Bimas Katolik. Dalam gambaran saya, jika di dalam struktur organisasi itu munculnya adalah Dirjen Pendidikan Keagamaan, mungkin cukup satu saja Dirjen Pendidikan Keagamaan yang kemudian bisa memaparkan seluruh pendidikan keagamaan di semua agama. Nah, ini yang mungkin juga menjadi PR pertama kita terkait dengan keputusan Presiden berkaitan dengan struktur organisasi di Kemenak. Sebenarnya beberapa kali sudah pernah kami sentuh mengenai hal itu supaya format di dalam penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan keagamaan juga akan sama antara pendidikan agama yang satu dengan yang lain. Tentu tidak berbicara tentang muatan. Kalau kemudian di bawah Dirjen Pendidikan Keagamaan itu adalah Bimas, Bimas, bukan Bimas, tapi kemudian Direktur Agama Hindu, Buddha, dan yang lainnya, mungkin itu juga akan bisa membantu di dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Kemudian yang kedua, dari data-data yang sudah disampaikan kepada kita, sebenarnya kesimpulan kita ada satu hal yang sudah bisa kita katisbawahi. Yang pertama, kebutuhan mengenai guru agama maupun guru atau tenaga pendidik di pendidikan keagamaan ini sudah amat sangat mendesak. Kalau Pak Dirjen Pendidik itu menyampaikan data di pendidikan agama Islam saja, pendidikan keagamaan Islam itu ada 16 ribu yang sudah pensiun dan tidak ada yang masuk sama sekali, saya kira itu juga problem mendasar yang mungkin itu juga pernah dialami oleh Kemendikbud. Maka, seyogianya memang kemudian ada pembicaraan di internal pemerintah terkoordinasi untuk kemudian bisa membuat keputusan yang kemudian bisa kemudian dipaparkan di Komisi 8 bagaimana kebijakan terbaik setelah ada koordinasi dari Kementerian Agama, Kementerian Menpan-RB dan Kementerian Mendagri terkait dengan pengisian kekurangan guru-guru dan maupun grand desainnya. Jadi dengan guru yang sekian banyak guru agama apapun itu kurang kemudian tenaga pendidik di sekolah pendidikan keagamaan juga kurang saya kira ini penting bagi kita untuk mengetahui desain penyelesaian mengenai hal itu. Yang kedua mengenai sistem mengenai sistem pendataan ada simpatika ada dapodik yang agama Hindu kalau tidak salah tadi sudah menggunakan dapodik sehingga terintegrasi dengan Menpan-RB nah hal ini juga perlu dikelirkan di internal pemerintah bagaimana kemudian simpatika yang katanya Pak Huda tadi sudah melalui pembahasan juga dan diakui itu juga menjadi salah satu data yang kemudian bisa memberikan petunjuk untuk kemudian dibuat keputusan mengenai rencana-rencana di pendidikan keagamaan tetapi lebih penting lagi sungguh saya berharap justru sistem pendataan kita baik di pendidikan keagamaan Islam Hindu Buddha Kristen Katolik atau yang lainnya itu mempunyai format yang sama sehingga dengan format yang sama akan tentu dengan spesifikasi khusus kalau ada madrasah ada pondok pesantren begitu ya tetapi itu semua mempunyai akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Menpan-RB kemudian yang ketiga adalah sekali lagi mengulangi pernyataan Ibu Ketua yang dari awal yang sebenarnya kami sungguh berharap tidak hanya Menpan-RB yang hadir tetapi juga seperti kata Pak Aziz tadi harus ada dari GemenQ maupun dari Bapenas karena apa termasuk Mendagri karena kita berbicara soal DAK di dalam pengelolaan keuangan terkait dengan kebijakan untuk daerah di dalam penyusunan APBD-nya memang sudah masuk sebenarnya klausel-klausel mengenai hal itu bagaimana kalau pendidikan keagamaan itu juga mendapatkan akses dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota tetapi regulasi yang menguatkan itu belum ada mohon di dalam forum ini nanti kita juga mendorong hal itu dan meminta kepada kementerian agama dan juga mengusurkan kepada Menpan-RB untuk menggodok hal ini menjadi sebuah keputusan yang regulasinya menguatkan bahwa daerah bisa secara rutin atau harus secara rutin memberikan dukungan anggaran kepada fungsi pendidikan nah kalau tadi saya bicara struktur organisasi maka semestinya fungsi agama dan fungsi pendidikan itu sebenarnya ketika strukturnya bisa dibenahin ini juga perlu kajian dan diskusi mendalam kita berharap fungsi agama dan fungsi pendidikan itu juga bisa terlihat di struktur organisasinya sehingga lebih memudahkan kita bicara fungsi pendidikan daerah memang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan memberikan akses anggaran dan kemudian yang terakhir sungguh kami berharap ini tidak sekedar menjadi panja yang kemudian mengetahui data-data yang memang belum bisa secara tuntas diselesaikan tetapi kita bisa meminta bahwa di akhir masa sidang ini kita bisa memahami dari penjelasan nanti lebih lanjut sebelum kemudian diputuskan dari panja ini adalah kembali bertemu dengan Kemenak kembali bertemu dengan Menpan FB minta kepada Mendagri bisa hadir kemudian juga Bapenas dan KemenQ bagaimana supaya keputusan-keputusan mengenai fungsi pendidikan dan juga kependidikan di Kemenak ini bisa mendapatkan akses anggaran dan mendapatkan akses yang sama termasuk besaran bos yang berbeda termasuk besaran bos yang di daerah juga terkesan dianaktirikan ini saya kira penting demikian Bu Ketua yang bisa saya sampaikan mohon izin saya mungkin nanti sinyal juga sudah hampir habis ini menuju arah puncak gunung di Gunung Kidur Maturun mohon maaf kalau ada kekurangan salam hormat saya dari Gunung Kidur terima kasih terima kasih Mbak Esti tetap semangat ini panjanya jadi serius dan penuh semangat ini lalu selanjutnya Pak Ibnu setelah itu Pak Matindas dan Pak Umar Basor silahkan Pak Ibnu oke terima kasih pimpinan Mbak Esti salam buat Ibu Mensos ya di Gunung Kidul ini sama-sama dapilnya kita siap 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 ya saya yang mewakili Ibu Esti yang duduk disini oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan komisi pimpinan panja beserta seluruh anggota panja komisi 8 tentang pendidikan keagaman ini yang saya hormati Bapak Dirjen Ibu Dirjen yang saya hormati beserta seluruh jajarannya kemudian hadir diantara kita walaupun tidak sehari-hari diantara kita Alhamdulillah beliau berkenan diantara kita Bapak Asdeb dari Kemenpan RB ya Pak ya dulu juga saya sempat di komisi 2 Pak sama Pak udah juga ini digeser ke komisi 8 jadi mungkin dulu juga persoalannya sama yang pernah kita hadapi Bapak Ibu sekalian saya tidak akan berpanjang kata tadi sudah disampaikan begitu panjang dan lebar artinya sangat luas apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami tadi ada berapa catatan saya saya kira ada ya mungkin justru pada level yang agak lebih teknis yang pertama kaitan dengan dapodik dan simpatika tadi saya percaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Pendis karena beliau ini satu almamater sama saya bu walaupun beliau lebih tinggi jadi waktu S2 saya waktu S1 jadi saya percaya apa yang disampaikan kira-kira kan data dapodik maupun simpatika ini yang dicantumkan cara berpikir kita saya yakin sebagian besar sama gitu nah jangan sampai persoalan yang hanya barangkali hanya persoalan judul saja atau nama programnya atau nama sistemnya itu itu menjadi persoalan yang apa namanya yang tidak terselesaikan belajar dari yang kemarin sempat apa namanya sempat menjadi persoalan waktu kami di komisi 2 dengan KPU itu jadi hampir semua partai politik itu sudah memiliki sistem informasi manajemen tentang keanggotaannya maupun kepengurusannya sementara KPU itu juga punya sistem namanya SIPOL sementara kami macam-macam Pak misalkan di PAN ada SIMPAN di PDI SIMPAN sama-sama gitu nah akhirnya memang persoalan timbul itu karena bahasa KPU itu masalah bahasa keamanan kami akhirnya memahami itu karena partai politik itu kan diluar daripada pemerintahan ya sehingga kami menyadari kami memahami itu tidak bisa disatukan padahal kalau itu dapat terhubung dapat terkoneksi pekerjaan KPU kemarin itu sangat ringan sangat cepat gitu tidak perlu berbulan-bulan mungkin dalam waktu 2-3 hari selesai semuanya gitu nah alangkah baiknya nanti ini simpatika sama DAPODIC ini kalau perlu ibu pimpinan kita panggil push datinya masing-masing ya dan kalau pun adminnya sekalian kalau pun kita kuliti sampai level ketiga misalkan layer kedua layer ketiga layer pertama itu pasti beda karena itu graphical user interface wajahnya beda yang sini gambar menteri agama yang sini gambar menteri apa namanya pendidikan dan kebudayaan misalkan jadi level satunya itu pasti beda oh tampilannya beda pasti gitu tapi nanti di layer berikutnya kan pasti kelihatan oh ada data guru data guru itu ada nama ada NI kas terusnya data apa namanya anak didiknya juga begitu kemudian layer berikutnya layer 3 itu nanti hampir sama semua cara berhubungan jadi antar sistem formasi ini itu kan bisa dihubungkan ibu ini menurut saya ya saya kebetulan dulu sekolahnya di elektro ITB pak walaupun sudah lama gitu ya jadi ini bisa kayak apinya dihubungkan ya lewat interface application protokol interface-nya dibuka masing-masing dihubungkan bikin satu subrutin begitu sehingga bisa dikoneksi pak jadi jangan sampai nanti hanya selesai pada ini dapodik ini simpatika berbeda selesai gitu gak ada pembahasan lebih lanjut dan alangkah sangat naifnya kita jika kemudian dapodik memaksakan kesimpatika oh harus begini pak kalau gak begini tidak bisa gitu ini kan pakai duit juga pak begitu pak betapa kita itu menghambur-hamburkan duit yang sudah dibikin karena memang kita ini kan mulai yang namanya e-government sudah lama dan kayaknya yang namanya e-government itu seolah-olah beli komputer bikin program masing-masing gitu ini kita baru masalah kecil ini simpatika sama dapodik kita belum cek nih yang beli server berapa kapasitas yang dipakai berapa beli data center yang dipakai berapa kapasitas berapa karena hampir semua punya data center kalau kita itu cek semuanya kita audit semuanya mungkin kita tidak perlu beli data center lagi kita tidak perlu beli server lagi karena semuanya bisa dihubungkan bisa saling apa namanya bisa saling bekerja sama dan connect nah saya berharap khusus untuk simpatika dan dapodik ini supaya ini selesai nanti pusdatinya bisa ketemu masing-masing kalau perlu adminnya kita menjadi supervisi di sini gitu gratis pak udah lah gitu ya kalau perlu sehingga itu persoalan itu selesai gitu nah tetapi tentunya itu secara keseluan pasti belum tetapi ini kan menjadi awal yang baik karena setiap kali kita ketemu itu soal data terus pak dengan kementerian keuangan data dengan papanas data dan ini padahal data sudah ada semua apa yang kurang gitu ya itu ya satu yang kedua ibu pimpinan tadi sebenarnya satu kata sudah disampaikan oleh bu SD tentang grand design penyelesaian persoalan kita itu meeting kita ketemu setiap saat ini kan persoalan yang kita ungkapkan itu-itu saja terus soal data soal kurang guru soal apa namanya soal kualitas ya sekali-kali kita agak lebih anu lebih sophisticated gitu kita undang-undang kita begini hasil anak didik kita itu agak anu apa namanya ya whatever itu ada yang sudah kita capai segitu gitu ya nah untuk itu saya berharap ini terutama tentunya kawan-kawan dari kementerian agama ini kan sebagai lead leading sektornya itu anggap lah sekarang ada di kementerian agama cegi dirjen masing-masing coba bikin mind map yang bagus gitu ya kalau tadi Pak Hidayat agak bingung gitu ya antara yang disampaikan dengan yang diserahkan ke kami misalnya ya itu biasa saja walaupun sebenarnya kalau kita baca sama ya yang sini memakai narasi bahasa yang ini biar gampang dilihat pakai gambar-gambar kira-kira begitu nah alangkah baiknya memang ada mind map yang terstruktur yang bagus dari masing-masing direkturat tadi mulai dari memetakan persoalannya gitu ya sampai dengan nanti kalau sudah petanya ini udah jelas gitu saya kira butuh satu lembar cukup itu petanya itu nah kemudian road mapnya apa ke depan ini gitu jadi nanti ketemuan kita itu tiap saat itu yang kita bahas progresnya karena dari persoalan yang tergambarkan di dalam mind map itu pasti nanti akan tergambar oh ini dapat terselesaikan dalam waktu dua bulan ini tiga bulan ini satu tahun ini nanti harus ganti presiden misalkan setelah ganti presiden nah itu yang mana gitu jadi kita itu ngomong apa namanya berbicara di sini itu enak gitu oh ternyata sesuai dengan hasil pertemuan sebelumnya dua bulan lalu ini yang sudah dicapai yang sudah selesai ini satu dua tiga empat lima dan seterusnya itu yang kedua jadi ada mind map ada road map ya masing-masing tidak penting nanti kalau umpama dirinya ganti kan persoalan tetap sahaja sama apakah memang umpama dirinya ganti persoalan berbeda kan enggak gitu loh sama persoalannya itu jadi kalau ini bisa ada mind map dan road map ini enak nanti kita ketemuan itu kalau memang persoalan berhenti ini enggak ada duit memang enggak ada duit jangan sampai kita itu ngeles gitu loh setiap saat itu sebenarnya kita itu membicarakan persoalan-persoalan itu sebenarnya persoalannya satu saja karena enggak ada duit misalnya ini kan jadi repot gitu itu yang kedua yang ketiga ini wabil khusus memang madrasah ini Pak Pendis memang unik gitu ya kalau sekolah umum negeri dan swasta itu mungkin masalah kurikulumnya kan tidak jauh beda gitu ya mungkin masalah kepemilikannya juga yang swasta itu tidak apa namanya tidak rumit gitu kalau untuk yang yang kaitan yang sekolah umum tapi kalau sekolah agama ini memang agak ano agak karena sejarahnya karena apa namanya konteksnya berbeda sehingga madrasah itu antara satu dan lainnya walaupun itu hanya tetangga desa bisa dimiliki oleh apa namanya yayasan yang berbeda dengan pengajaran yang berbeda mungkin nah alangkah baiknya memang walaupun kondisinya begitu kita sudah paham harus diberi cara atau apa namanya jalan keluar bagaimana caranya ada model resource sharing pak jadi jangan sampai nanti ada yang sekolahan swasta ini yang sudah lengkap memiliki enam kelas misalkan begitu kemudian muridnya juga masing-masing kelasnya lengkap sehingga kan menjadi optimal pemakaian biaya-biasa yang ada gitu sementara ada di tetangganya sana gitu ya dua tiga desa beda itu mungkin kelasnya juga sudah enam tapi muridnya mungkin tidak apa itu namanya tidak lengkap tidak pas gitu ya tidak sesuai dengan target yang ada misalnya ada yang disini sepuluh yang kelas satu yang kelas tiga ada tiga puluh dan seterusnya nah ini bagaimana caranya ada model resource sharing antar apa namanya antar madrasah atau sekolah yang yang berdekatan ya saya kira ini perlu karena kalau tidak itu menjadi problem kita gitu jangan sampai wong sini sedikit sini banyak kok sama misalkan dana yang diterima gitu ya nah ini tolong saya belum belum menemukan model matematikanya kayak apa gitu ya formulanya tapi harus diberi cara untuk itu sehingga ada beberapa persoalan yang nanti dapat kita selesaikan misalkan soal gurunya soal biaya apa gitu mungkin bisa gitu ya harus ada formulanya kemudian yang terakhir saya kira bapak ibu sekalian kita dari komisi laban selalu berkali-kali mengatakan menyatakan dan memperjuangkan untuk apa namanya kesetaraan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan yang memang ya secara anggaran itu jumplang tidak proporsional ya saya kira ini perlu apa namanya perlu cara tersendiri kalau memang kan sering sering yang kita dengar itu wah karena pendidik di kementerian agama itu datanya kurang bagus opo yo betul begitu jangan-jangan memang bukan dari situ persoalannya itu karena mindset kita mindset para pengambil keputusan kita itu yang menomor duakan pendidikan keagamaan itu nah ini kan anu kalau begitu kan apa namanya menjadi salah ini salah apa ya salah pikir begitu nah ini tolong betul menjadi perhatian kita bersama saya kira itu dari saya terima kasih ibu pimpinan babila dhulik walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah subscribe bagi yang baru menemukan channel ini like videonya klik lonceng dan hidupkan notifikasinya jangan lupa di subscribe terima kasih pimpinan yang saya hormati pimpinan komisi 8 bapak ibu anggota panjah yang saya hormati para dirjet kementerian agama dan tamu spesial kita hari ini pak deputi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan sudah banyak tadi rekan-rekan kami memaparkan menanyakan baik dari para dirjen juga sudah memaparkan banyak persoalan-persoalan yang paling krusial yang dipaparkan adalah kekurangan sumber daya di kementerian agama pak deputi saya ingin mengingatkan undang-undang nomor nomor 20 tahun 2003 setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai yang dia anut dan diajarkan pendidik yang seagama persoalan kami turun di lapangan baik reses maupun kunjungan kerja seperti apa yang telah dipaparkan oleh pak ngeruda juga tadi kita gak bayangkan negara kita berdasarkan Pancasila ketuanan yang masa pemetaan yang dilakukan oleh kemen RAB ada dimana kok sekian lama kalau tadi dikatakan oleh pak dokter Ahmad 77 tahun kita merdeka masih kita temukan hal-hal seperti itu dalam berbangsa dan bernegara pertumbuhan ekonomi dengan anggaran untuk peningkatan infrastruktur penting tetapi ingat ini perintah negara kita berdasarkan Pancasila seperti apa yang telah dipaparkan oleh para dirjen tadi masih banyak kekurangan saya sependapat bu ketua dengan pak Nur Wahid bahwa kita harus perluas dengan dirjen kementerian keuangan PMK kalau memang kementerian agama perlu berapa anggaran untuk bisa mendapatkan target dalam rangka pendidikan keagamaan ini menjadi baik sebagai negara yang berdasarkan Pancasila supaya apa yang disinyalir oleh sahabat kami bahwa jangan sampai pendidikan agama ini menjadi nomor dua apalagi kalau dibedah secara lebih spesifik sumbangan pendidikan swasta itu luar biasa negeri hanya berapa persen tapi alokasi anggaran itu masih sangat sedikit sekali malah saya agak nakal berpikir Pak Kemenpan Pak Deputi kalau perlu kita pisahkan beragama ini dengan kementerian pendidikan agama supaya tugas beragama itu kan selalu diasumsikan adalah urusan pusat kalau pendidikan beragama supaya ada keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka mensupport perlu kita kaji supaya kekurangan tenaga pendidik di daerah itu bisa terjawab ingat Pak Deputi bahwa pendidikan agama ini lebih spesifik dia beragamanya dapat pengetahuan umumnya ada karena sumber daya manusia itu Pak Deputi kalau cuma pengetahuan yang pintar tanpa nilai-nilai etika moral spiritual susah SDM kita nanti hanya sekedar pintar percuma apalagi sekali lagi saya tegaskan negara kita berdasarkan Pancasila ketuhanan yang mahasiswa jadi pendidikan keagaman ini harus menjadi prioritas kajian Kemenpan dalam rangka untuk membangun sumber daya manusia yang mempunyai karakter berbeda dari negara-negara lain saya kira itu saja Bu Ketua mohon sekali lagi Pak Menteri Pak Deputi saya ingatkan kembali kebutuhan tenaga pengajar agama itu perintah undang-undang kalau negara tidak mengabaikan perintah undang-undang yang kita buat bersama kemana lagi kita harus bersandar demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umar Basor silakan Pak ya terima kasih pimpinan ini mungkin yang terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nawa Budaya salam kebajikan sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman Komisi terima kasih Komisi 8 maksud saya yang saya hormati Bapak Bapak Dirjen Kementerian Agama Bapak Deputi Menpan RP Pak Alek Dani Ibu Pimpinan dan Sekenap Anggota Komisi 8 sebenarnya banyak yang yang perlu dibicarakan dalam hal dunia pemindirikan ini seperti adanya keberadaan panjang yang dibentuk oleh Komisi 8 kita berbicara tentang tetak lola tentang SDM dan juga tentang anggaran namun mungkin hari ini karena yang hadir Menpan RP dari Menpan RP ini menjadikan kita mengerucut pada pembicaraan bidang SDM dan tadi memang terjadi satu apa ya permasalahan yang mungkin sudah bisa kita ketahui bersama ini sangat serius dan terutama masalah komunikasi masalah koordinasi antara kementerian ini ini yang menjadi permasalahan pokok sebenarnya kenapa permasalahan SDM ini kok menjadi permasalahan yang yang utama gitu tentunya ini perlu perbaikan perbaikan komunikasi jangan sampai karena sistem lalu ini menjadikan permasalahan SDM kita berlarut semacam ini masalah perekrutan tenaga P3K ini menjadi pemwaktu karena tenaga honorer ini nanti statusnya sudah tidak ada lagi di tahun 2023 ini di bawah ini luar biasa Pak ini menjadi permasalahan yang luar biasa di bawah tadi disampaikan oleh Pak Alek bahwasannya Menpan RB tidak mengerti atau ada kebuntuan informasi tentang data-data dari Kementerian Agama berapa jumlah guru guru tingkat SMA SMP SD berapa kebutuhan guru guru-guru bidang ini kan tidak menyambung sama sekali saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Alek ya perkrutan P3K itu didasari oleh kuota atau kebutuhan Pak ini sebenarnya kita perlu ada gambaran begitu kuota untuk P3K Kementerian Agama itu berapa atau kebutuhan-kebutuhan perlu yang perlu disampaikan oleh Kementerian Agama itu apa saja dan berapa sehingga kita itu jelas yang dibawa juga jelas dibawa Pak ini yang didengar begitu tahun 2023 status honorer tidak ada honorer itu bukan hanya di sekolah-sekolah negeri Pak tapi di sekolah-sekolah dengan status sertifikasi guru itu mereka mendapatkan tunjangan dari negara apakah itu nanti juga akan tetap dengan tidak adanya guru honorer apakah mereka juga akan tetap yang maksud saya yang tidak terekrut di P3K ini menjadi permasalahan yang menurut saya ini bom waktu menjadi permasalahan di negara kita di dunia pendidikan kita kebuntuan ini perlu segera diklikkan jangan karena ada perbedaan sistem katakanlah itu tidak nyambung tidak selesai permasalahan ini walau sebenarnya yang terjadi di bawah bukan hanya kebuntuan ini terjadi antara menpan RP dengan dengan Kementerian Agama menpan RP dengan katakanlah seperti pemerintah daerah kalau kita lihat di bawah kekurangan guru atau ketiadaan guru agama di sekolah-sekolah dasar tingkat SD itu kalau kita tanya ke pemerintah daerah loh yang rekrut itu pemerintah pusat yang punya kewenangan merekrut tenaga guru itu pemerintah pusat ini akan tidak nyambung yang menjadi korban siapa anak didik kita sekarang ini banyak sekali wali-wali murid itu memindahkan anaknya itu ke sekolah-sekolah agama atau sekolah-sekolah madrosa karena apa karena di sekolah-sekolah dasar itu tidak ada tenaga guru agama itu terjadi di mana-mana padahal di di sekolah-sekolah swasta itu yang jelas tidak gratis di sini tidak di sini terjadi ketidakadilan sebenarnya ini belum menyangkut masalah anggaran ini masih pada tataran masalah keberadaan tenaga-tenaga guru kita nah saya sangat berharap komunikasi ini diintenkan sehingga semua permasalahan yang ada bisa terserayakan dengan baik belum lagi kita berbicara masalah anggaran masalah PIP contoh konkretnya Pak ketidakadilan itu terjadi Pak di sekolah yang satu PIP sangat banyak tapi di sekolah yang lain seperti sekolah-sekolah madrosa hanya satu-dua yang mendapatkan program PIP ini satu contoh ketidakadilan yang terjadi di dunia pendidikan kita padahal kan sama-sama anak bangsa yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan jadi harapan saya ini berlanjut pembicaraan kita pimpinan agar kita mendapatkan satu kejelasan sehingga kita begitu kita turun ke masyarakat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah demikian terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya kita langsung jawab aja ya Pak kita inginnya Panja ini tuh ada outputnya pertama persoalan sumber daya manusia tenaga pendidik dan guru itu bisa mencukupi kebutuhan yang ada ini mungkin di porsi menpan RB lalu kedua anggaran anggaran ini kita tidak hanya masalah untuk guru dan tenaga pendidik Pak tapi juga ya belum proses sertifikasi yang terus-menerus dikeluhkan ya in passing lalu juga bos nah ini di kementerian agama ini kalau dibandingkan dengan kementerian pendidikan yang sumber anggarannya satu ini ini masih timpang gitu padahal sementara minat masyarakat terhadap pendidikan agama ini makin tinggi nah tadi masukan dari teman-teman pertama simpatika Pak simpatika ini gimana gitu apa konsolidasinya atau koordinasinya sebagai sebuah sistem bisa masuk integrasi ke dalam sumber data di menpan RB lalu kedua yang lebih general ini ini mungkin harus dirumuskan bersama ya roadmap penyelesaian persoalan menyangkut pendidikan keagamaan nanti saya rasa ini akan jadi apa rekomendasi panja nih roadmapnya lalu ketiga ada tadi P3K swasta yang belum apa terjamah nah ini juga sebetulnya baik negeri ataupun swasta petanya hari ini bagaimana ini kan apakah menpan RB ada kebijakan baru lagi atau ya akan seperti yang sudah dibicarakan dengan para kementerian lain sejauh ini pelaksanaannya bagaimana ini kan sudah mau akhir tahun lalu ya semua menyatakan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang sudah sangat mendesak lalu kebijakan P3K apabila belum dapat dipenuhi statusnya apakah masih bisa menjalankan tugasnya di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dalam hal ini nah itu mungkin yang poin yang kita catat silakan bisa dijawab Pak baik baik terima kasih ibu pimpinan dan bapak ibu anggota dewan yang terhormat bapak ibu dirjen jadi yang pertama pendidikan guru agama dan teknik itu penting sangat penting tapi jauh lebih penting tata kelola dan pembinaannya itu yang harus dilakukan oleh kementerian agama jadi artinya pendidikan itu penting tapi tata kelola dan pembinaan itu jauh lebih penting sehingga potensi yang ada itu bisa betul-betul didaya gunakan dari aspek karir dari aspek kesejahteraan dan sebagainya orangnya banyak tata kelolanya kurang baik saya kira itu percuma itu jacatan penting karena memang Kemenang itu punya tugas yang sangat besar sangat mulia jumlah orangnya juga banyak dan pengabdiannya luar biasa karena bisa membentuk moral tapi kalau itu tata kelolanya tidak dilakukan dengan baik barangkali itu yang harus kita jaga sejauh ini tata kelolanya bagi apa? kualitas bagus kualitas juga jauh lebih baik tidak maksudnya dalam kerangka ini tata kelola di kementerian agama betul dimanapun juga tapi saya kira kita bicara konteks kementerian agama kita juga mungkin salah satu fokus kita dari aspek tadi pembinaan dan tata kelolanya jadi ada orang yang SDMnya sedikit tapi tata kelolanya bagus dia punya output kinerja yang bagus jadi diskusi kita pun nanti mungkin arahnya ke sana nah oleh sebab itu izin Bu Ketua jadi mungkin pembinaan ke depan apabila akan mengundang nanti saya setuju bahwa harus ada Kemendagri Kementerian Keuangan gitu ya BKN gitu ya itu mungkin kisi-kisi untuk rapat itu juga sudah disiapkan Pak jadi seperti rapat kali ini juga mungkin karena kami mungkin ini juga bagian SDM itu dari tugas kami mungkin kami ada beberapa yang sudah nyambung kebetulan kemudian selanjutnya dari aspek nanti ada sebetulnya ini bukan penghapusan tapi pengalihan tenaga non-ASN sesuai peraturan perundang-undangan itu menjadi ASN itu adalah mandat di PP kan gitu ya mandat dari PP 49 2018 supaya kita memiliki kesetaraan di dalam sistem karir jangan sampai dia punya tugas yang sama tapi yang satu penghasilannya lebih bagus yang satu tidak gitu nah ini saya kira memang PP itu mendorong adarnya rasa keadilan ya Pak Mantendas jadi artinya saya kira itu jadi hal yang cukup penting kemudian yang terkait dengan tadi problem apa namanya sistem tadi saya kira memang ini penting yang harus kita tadi beberapa Bapak Ibu yang terhormat menyampaikan koordinasi dan sebagainya sinkronisasi dan sebagainya dan ini juga harus kita bangun gitu ya jadi artinya itu pun dan harus terintegrasi kalau saya lebih sepakat bahwa kalau kami lebih sepakat bahwa sistem yang dibangun itu bukan hanya sistem di dirjen agama islam tapi juga harus mencerminkan kementerian agama gitu ya jadi di dalam sendiri juga tidak boleh parsial Pak jadi kementerian agama itu ya guru dan tendik itu ya memang tadi punyanya kementerian agama gitu ya jadi barangkali itu penting jadi kami tidak melihatnya dari aspek satu sisi saja tapi kementerian agama sehingga kami tahu persis oh ternyata ketika dibagi potensi tempat dan sebagainya dapodik itu juga bukan tidak masalah tidak ada masalah banyak juga misalnya guru bahasa inggris yang dibutuhkan dua tapi guru bahasa inggrisnya 10 mau dikemanakan ini Pak itu juga problem kita ada masalah tapi kalau kita lakukan ada masalah yang selesai tidak menyelesaikan masalah tapi ada masalah yang selesai ketimbang kita tidak melakukan sesuatu kalau kami prinsipnya itu jadi sekarang ini kita sudah hampir menyelesaikan 300 ribu lebih guru-guru yang non-ASN karena itu bagian dari yang harus kita lakukan jadi yang pertama simpatika itu saya kira memang persoalan apakah integrasi ke dapodik dan tidak dia mau mandiri atau tidak itu yang penting kan substansinya sama kan gitu ya tapi yang lebih penting adalah dia harus ter kalau berusaha sih harus terintegrasi dan itu harus dikomunikasikan karena itu harus nyambung juga dengan ESC ASN BKN dan sebagainya kemudian dengan usulannya dan sebagainya itu juga dengan usulan formasinya itu juga harus sama kemudian in passing Pak Nur tadi izin bahwa in passing itu prinsipnya yang dihitung itu pangkat dan masa kepangkatan Pak kalau in passing itu ya baik dia yang sudah melaksanakan dan dia sudah melaksanakan tugas di bidang itu jadi seharusnya memang diperhitungkan Pak kalau in passing itu karena rumusnya itu dia pangkat dan masa kepangkatan kemudian hati-hati juga dengan guru swasta karena yang kita selesaikan itu adalah harus guru-guru yang prioritas dulu Bu Pimpinan apa yang terjadi dengan Dapodi kemarin dengan memasukkan guru kita menyelesaikan satu masalah muncul masalah lain apa guru di sekolah induk dia tidak bisa mengajar di situ guru swasta masuk ke sini komplainlah guru-guru sekolah-sekolah swasta Pak jadi jangan sampai izin Pak Dirjen Bu Dirjen jangan sampai kita menyelesaikan di satu sisi tapi membuat masalah di sisi lain sekarang guru-guru sekolah induk itu tidak kebagian tepat Bu sementara sekolah-sekolah swasta mereka komplain kami kehidangan guru-guru terbaiknya jadi artinya memang harus ada program prioritas untuk itu kemudian Pak Nur Pak Ahmad yang terhormat bahwa PPPK itu adalah menduduki jabatan di pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahan jadi dia itu tidak didudukan di sekolah swasta Pak jadi itu yang bicara itu diregulasinya Pak dia diadakan dibayar EPBN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tapi dalam konteks tadi guru-guru swasta ya pembinaan itu juga penting dilakukan oleh Kementerian Agama jadi dia mengajar itu tidak harus menjadi status P3K tapi bagaimana kualitas dan kapasitas yang bersangkutan dalam memajukan dunia pendidikan keagamaan kalau kami sih konsernya itu jadi artinya memang kalau di pemerintah dia konsernya tadi di ASN PNS maupun P3K nanti yang didahulukan nah kemudian nanti di dalam itu iya Pak apakah boleh guru-guru P3K yang di sekolah negeri itu diperbantukan ke sekolah swasta kalau dari sisi kalau dari sisi regulasinya tidak boleh Pak karena P3K itu jabatan tertentu pada tempat tertentu jadi dia itu dibutuhkan itu di situ dan konteksnya itu di instansi pemerintah sebetulnya regulasinya aja Pak Pak Ahmad izin jadi karena regulasinya aja dan sekarang ini juga masih banyak guru-guru PNS gitu yang di swasta yang memang seharusnya dia ditarik jadi guru pemerintah karena kenapa sekolah-sekolah itu memungut biaya gurunya guru PNS yang bayar pemerintah dari sisi itu juga Bu ketimbangan itu penting juga kan mereka itu walaupun di swasta kan profitnya ada kan gitu ya sementara yang ngajar itu guru-guru PNS itu juga dari sisi keadilan untuk siswa-siswi yang di sekolah negeri kan juga penting yang harus kita pertimbangkan itu dan memang sebetulnya masih ada aturan bahwa harusnya dalam rangka pemerataan pendidikan harusnya guru PNS juga boleh dalam jangka waktu tertentu dia memajukan di sekolah-sekolah swasta nah itu barangkali juga nanti penting kemudian tadi Pak John juga menyampaikan bahwa kelukesah solusi dan sebagainya jadi banyak sebetulnya persoalan Bu di lapangan itu mereka mengangkat jadi P3K itu kemarin guru itu banyak yang juga takedown karena kenapa kami gak punya uang gitu ya untuk membayar P3K yang penghasilnya lebih besar dari honor karena dia dapat gaji tunjangan tunjangan keluarga dan seluruh fasilitasnya itu juga dia dapat sehingga kalau diangkat P3K mereka agak agak kesulitan untuk membayar kesejahteraannya nah ini juga mungkin yang harus kita pikirkan secara bertahap bagi mereka yang memenuhi syarat makanya tadi kalau ada kementerian keuangan mereka sampai seberapa besar kesanggupannya untuk bisa memberikan itu karena percuma juga dia diangkat tapi anggarannya itu tidak apa namanya tidak tersedia nah ini akan jadi persoalan nah oleh sebab itu tadi yang Pak terhormat Pak Jan sampaikan bahwa rekomendasi rekomendasi nanti yang disampaikan disini barangkali nanti kami akan tangkapi tadi beliau sampaikan tidak harus disini ya Pak ya mungkin nanti kami akan sampaikan juga ke pimpinan dan sore malam ini juga Pak Menteri akan langsung hadir juga di komisi 2 bu membicarakan masalah status kemarin hasil pendataan dan sebagainya itu akan seperti apa jadi saya kira memang tidak akan setamerta ini memutus tadi yang ibu sampaikan karena jangan sampai kebijakan ini justru memutus mata rantai orang untuk mengajar padahal mereka masih dibutuhkan gitu ya kemudian saya kira sepakat tadi bahwa rujukan dari undang-undang ya kemudian dari undang-undang 20 dari undang-undang dasar ini yang menjadi pegangan kita nah yang paling penting adalah tadi ibu komunikasi ya kemudian juga koordinasi saya kira ini jadi jadi penting bahkan bukan hanya di tataran eselon satunya justru kita awalnya dari tataran teknis gitu ya karena tataran teknis inilah yang akan menjadikan satu kebijakan jadi kalau tataran teknisnya kita nggak pernah ketemu misalnya dengan teman-teman kemenak kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan ya kemudian kendalanya secara teknis apa mungkin tadi simpatika itu mungkin secara pesan bisa tapi mungkin saja secara teknis kita belum ketemu gitu ya untuk penyelesaiannya nah itu yang kita lakukan juga secara bertahap dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan sehingga kita bisa memberikan afirmasi karena kalau kita ingin memberikan afirmasi itu izin Bapak Ibu sekalian harus kita lakukan secara detail Pak secara detail Pak karena kita salah sedikit kita juga bisa di demo jadi saya itu udah biasa juga didatangin teman-teman itu Bu yang lulus passing grade juga demo yang nggak lulus juga demo Bu jadi gitu ya jadi memang itulah bagian dari aspirasi yang harus mereka sampaikan kemudian tadi hal-hal lain termasuk juga dari Bu SD saya kira ini banyak masukkan ketemu dengan teman-teman semua kita juga tidak mendikotomikan lada podik dengan simpantika ya Pak Ibu ini yang isinya sama dan sebagainya yang penting koordinasi dan integrasinya nanti dan harus punya grand design tentang pengadaan guru di Kemenang itu seperti apa sih Pak kita kan nggak pernah dengar juga seperti kebutuhan sesungguhnya Pak berapa yang Bapak sampaikan tadi harusnya setiap instansi amat undang-undang itu setiap instansi pemerintah harus menyampaikan kebutuhan lima tahun untuk aparatur sipil negaranya berapa sih kebutuhan pemenuhan tenaga pendidik pendidik dan tenaga pendidikan di Kemenang itu nah itu setiap tahun berapa sih yang harus dipenuhi berapa sih anggaran yang tersedia mana sih yang harus kita afirmasi dan sebagainya jadi itu memang harus detil Bapak Ibu sekalian Ibu pimpinan kalau kita nggak detil itu akan malah jadi persoalan kami kemarin juga mengafirmasi untuk tenaga kesehatan itu dadakan dalam tiga bulan kami harus selesaikan akhirnya kita selesaikan itu SISDMK nya kita kita sinkronkan dengan puskesmas puskesmas jangan sampai puskesmas kelebihan dokter disitu ini digeser mereka nggak mau harus kita geser kemana nah itu hal yang seperti juga penting tapi sebetulnya Kemenang itu lebih mudah karena kenapa berada di lingkungan instansinya kalau kami kemarin mengurus guru dengan kesehatan itu tersebar di seluruh kabupaten kota itu lebih sulit lagi cuman memang tadi sekali lagi aspek tadi koordinasi dan komunikasi itu saya kira menjadi penting karena kekurangan sumber daya ini nanti juga akan menjadi persoalan ya jadi apalagi di kementerian agama itu tadi Pak Martin sampaikan itu sangat sangat spesifik dan sebagainya dan pemenuhan kebutuhan tadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian tidak sinkron jadi kebutuhan itu pengadaan ASN itu basisnya itu kebutuhan bukan keinginan nah oleh sebab itu apalagi kalau saya lihat data-data yang disampaikan tadi barangkali banyak yang tidak sinkron mungkin basis pengadaannya itu belum berbasis kepada kebutuhan real di lapangan nah hal-hal yang seperti ini bukan hanya kita berkata tentang data yang ada di dalam sistem tadi Bu tapi kebutuhannya jadi memang dari situ harus kita petakan secara detail sehingga betul-betul kita mendapatkan kebutuhan karena ini menyangkut keuangan negara dan output yang dihasilkan dari proses itu nah hal-hal inilah barangkali yang menjadi penting nanti kami akan laporkan Bapak Ibu sekalian Bu Pimpinan dari hasil rapat ini dan mungkin juga ada beberapa poin kalau perusahaan penting untuk penyelesaian ini kalau kami sepakat rasa keadilan itu penting tapi dukungan manajemen yang baik juga dari yang dari KMNA itu juga jauh lebih penting sehingga tata kelolanya itu menjadi lebih maksimal barangkali itu Bu Pimpinan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya menangkap beberapa poin Pak mungkin dua tiga poin pertama perlu segera lakukan koordinasi teknis antara Kementerian Agama dengan Menpan RB untuk penyesaian menyangkut tenaga kependidikan atau guru dan juga dosen nah kita juga berharap kalau Kementerian Kesehatan bisa tiga bulan dengan adanya intensitas koordinasi ya kita Pak Dirjen kita seriusin aja ya kan kalau bisa dua bulan nah satu dua bulan berarti kan kalau tidak sekompleks tenaga kesehatan itu satu tawaran dari Menpan RB yang kedua ya ini termasuk untuk integrasi sistem simpatika itu kan outputnya nah yang kedua tadi berkali-kali disebutkan ini izin saya memperdalam ya manajemen atau tata kelola nah pertanyaannya kan apakah misalnya gini 10 guru atau 20 guru cukupnya ada kebutuhan 20 guru misalnya tapi menurut Menpan RB 10 guru cukup nah ini kan masalah bagaimana kita how to managing kan bagaimana kita mengatur SDM apakah kita membangun satu manajemen yang gemuk gitu kan atau ramping nah ini kan masalah apa masalah bagaimana kita mengatur pekerjaan nah jadi Pak asisten deputi kan menawarkan saya gak tahu pola apakah pola kementerian-kementerian itu sama atau tiap kementerian beda nah tapi kan asumsinya pertanyaannya apakah ini bisa cukup ataukah memang kurang tenaga kependidikan atau guru di kementerian agama nah ini kan berarti harus analisis Pak analisis tentu tidak hanya tidak hanya data bukan hanya data mentah gitu ya kebutuhan dan ketercukupan tapi juga bagaimana data ini bergerak di dalam sistem ketenaga kerjaan di dalam kementerian agama manajemennya nah berarti apakah pembicaraan antar kementerian agama dengan menpan rb menyangkut tata kelola itu sudah dibicarakan atau belum sehingga kan bisa dikatakan nanti hasilnya adalah 100 guru cukup atau butuh 150 guru ya kan nah ini menurut saya perlu pendekatan yang tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif nah ini yang tadi diketengahkan Pak Asdep kan begitu nah ini juga berarti kalau kalau analisasnya perlu sampai analisis manajemen sistem gitu kan kerangka bagaimana memanage sumber daya di dalam pendidikan keagamaan ya ini berarti harus sampai pembicaranya ke situ Pak jangan lempar-lemparan data terus ya kan sementara klaster persoalan intinya adalah bagaimana kita manajemen birokrasinya atau reformasi birokrasinya tadi kan Bapak bicara transformasi fungsi ya kan nah ini kan berarti bicara reformasi birokrasi bicara agenda besarnya nah apakah itu ada agenda itu terhadap kementerian agama ataukah nah ini sudah ada bahan pembahasan dasarnya atau belum berarti kan pembahasannya di titik ini harus sampai ke situ dan itu dua poin yang menurut saya dari pemaparan Bapak itu penting pertama komunikasi secara teknis kedua adalah menakar sistem manajemen yang dikembangkan oleh kementerian agama sehingga outputnya adalah catatan kebutuhan atau kekurangan tenaga kependidikan atau bisa jadi hasilnya kelebihan kan gitu kalau ada proses analisisnya nah mungkin itu mungkin dari teman-teman silahkan Pak John tambah hijri tambah satu lagi mungkin koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dengan Bapak Nas sama Kementerian Keuangan ya Bang ya Kementerian Keuangan sama Bapak Nas sebab bagaimanapun kalau seumpamanya sudah kita atur-atur disini kalau misalnya tidak ada koordinasi dengan Bapak Nas dan Kementerian Keuangan ya menjadi ada hambatan juga gitu loh ya mungkin kita perlu rapat artinya rapat koordinasi lagi dengan dengan Bapak Nas dan Kementerian Keuangan sama Menpan RB dan para dirjen supaya ya kita buka-bukaan aja gitu loh ini loh masalah kita bagaimana cara jalan-jalan keluarnya gitu loh ya teh Nuhun teh ya Bok Pimpinan ya sebentar ya Pak Ahmad ya saya menyambung Pak John dikit aja jadi gini saya tadinya mikir kita bisa duduk bareng rembukan bareng tapi ini mainnya sistemik Pak John jadi pertama kita bicara kebutuhan tenaga dulu aja nih ya kan antara Kemenak sama Menpan RB dari kebutuhan yang ada baru kita bicara ketercukupan anggaran ya kan jadi leveling tadi kan Pak John bicara roadmap kita bicara roadmap tenaga kerjanya dulu nih bicara SDM nya dulu kebutuhan SDM nya berapa sih ini lebih atau kurang jadi bicara persoalan ini kan persoalan SDM nih setelah itu baru muncul kebutuhan anggaran nah bicara kebutuhan anggaran baru kita bicara dengan ada dua hal sebetulnya kebutuhan koordinasi koordinasi itu kita perlu bicara dengan kementerian pendidikan dan kementerian dalam negeri kementerian dalam negeri normatif DAK itu kan sampai sekarang kita belum punya kementerian pendidikan masalah konsolidasi dana pendidikan ya kan ini bicara apa koordinasi struktur yang kedua baru dengan tata kelola keuangan tata kelola keuangan ini berarti masuk di Rensraba Penas dan kementerian keuangan nah saya rasa dua kluster ini jadi saya pikir bagus juga nih kalau Menpan RB sama Kemenak menganalisis peta SDM-nya dulu kebutuhan SDM lalu kita masuk ke dalam pembicaraan nanti hasil dari koordinasi Kemenak dengan Menpan RB ini hasilnya adalah satu pertama kebutuhan koordinasi dalam kerangka termaksud akses metode DAK untuk mencukupi kebutuhan anggaran dengan Mendagri dan Kementerian Pendidikan karena anggaran pendidikan sumbernya yang kedua adalah alokasi anggaran dari Bapenas yang punya perencanaan keuangan dan kedua Kementerian Keuangan nah jadi mungkin roadmapnya itu Pak John ya kan karena ini memang seperti masalahnya sederhana tapi menyangkut integrasi sistemik kita juga baru sadar nih Pak oh Panja ini kok jadi serius gitu loh padahal kita bicaranya sederhananya cuma kurang guru dan kurang gaji guru kan gitu sederhananya tapi kan ternyata ini perlu perlu koordinasi dengan tidak hanya kemenak gitu ternyata kan persoalan ini ada di berbagai kementerian dan satu kita harus komunikasi mengkomunikasikan ini antar ruang pemerintah mungkin gitu ya jadi panjanya ini tajam ke dalam Bang John ya itu itu yang saya tangkap ya Pak Yanni kita sambil sambil RDP ini jadi makin lama makin makin paham gitu silahkan Pak Ahmad jadi saya kira pelimpinan ini kan antara formasi yang saya akan menerbi dengan kebutuhan itu kan persoalannya jadi antara formasi yang tersedia tentang berkaitan anggaran dengan kebutuhan kementerian agama terjadi irisan nah irisan inilah sebetulnya yang di persoalan ini contoh kongretnya misalnya formasi dari kementerian RDP misalnya 50 ribu formasi yang ada artinya dengan anggarannya ada ya kan 50 sedang sini 300 ribu ya kan jadi terjadi irisan 250 ribu nah 250 jadi persoalan apakah boleh mereka tetap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga PDD yang 250 ribu ini karena formasi hanya 50 ribu karena berkaitan dengan keputusan MNPB sejak 2003 tidak boleh lagi honorer kan gitu Pak ya nah ini persoalannya jadi kita tidak tahu sekarang persisnya berapa formasi yang ada yang diisi oleh Kementerian Agama berapa yang tidak terpenuhi yang tidak terpenuhi jadi masalah apakah boleh mereka ngajar lagi atau tidak kan gitu karena anggaran tidak tersedia ditambah lagi kebijakan dan MNPB di institusi lembaga pemerintahan negeri itu tak boleh lagi honorer kan gitu Pak ya ini problem jadi ini yang kita mau tahu nanti berapa formasi untuk Kementerian Agama ini dengan berbagai Lintas Agama ini berapa kebutuhan sebenarnya real nyatanya gitu loh nah ini persoalan jadi kalau kita di DPR Pak intinya jangan kita membangun sistem yang tidak bisa tidak aplikatif di masyarakat bawah nah kita sebetulnya ini kan pernah kita ketemu ya tadinya DPR ini ingin menggagas sebuah pansus menyangkut P3K ini bicara formasi ya Pak Ahmad jadi kita tuh yang punya persoalan sama tuh di pertanian dia punya penyuluh lalu di kesehatan punya tenaga kesehatan di pendidikan punya guru dan Kementerian Agama tenaga guru dan pendidik keagamaan nah ini kita memang butuh peta Pak Menpan RBD mau aturnya gimana sederhananya begitu nah tapi satu yang kita ingin mungkin revisi kebijakan lebih mudah Pak daripada hari ini kebijakannya dipaksa tapi tidak bisa dijalankan ya kan kalau menurut saya menghapuskan honorer karena kuota P3K nya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan fungsinya jadi tidak bisa dilakukan sampai akhir tahun ini nah jadi kalau DPR yang diusulkan apa review dan revisi kebijakan karena kita melihat itu tidak bisa aplikatif di tataran bawah ini akan jadi rame Pak apalagi tenaga kesehatan ya kan nah ini menyangkut pelayanan publik kan jadi itu saya tidak tahu ini akan jadi pembahasan di komisi 2 atau tidak nanti malam tapi kita juga diskusi sudah sama komisi 2 juga ya salah satu poin dari DPR yang kita garis bawahi adalah kalau bisa kebijakannya direvisi karena momennya kapasitas at least kapasitas anggaran dan birokrasi kita belum bisa mencukupi untuk semua dimasukkan ke P3K tapi ini kita berharap pemerintah bisa mengkalkulasi dalam berapa waktu kebutuhan yang ada itu bisa tercukupi masuk ke dalam sistem P3K ini kan juga perjuangan DPR dari honoran menjadi P3K sekarang menjadi kebijakan pemerintah tapi kita juga sadar bahwa waktunya tidak bisa sekaligus pasti butuh rentang waktu nah inilah juga yang menurut saya gambaran yang akan ada di dalam roadmap yang akan dibuat menpan RB itu harapannya Pak terima kasih